Apakah Indonesia termasuk negara 10 besar yang paling berbahagia di dunia? Ternyata enggak. Dan anehnya juga kita Indonesia tidak termasuk di 10 negara yang paling tidak berbahagia. Jadi kita itu antara bahagia dan tidak bahagia. Padahal kita nenek moyang mengajari bahagia. Negara mana saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Kapan ya Indonesia ini masuk menjadi 10 besar negara yang berbahagia? Ya tentu tunggu tanggal mainnya ketika kita sudah tidak gontok-gontokan, sudah tidak mendiagonalkan orang, sudah tidak saling menyalahkan, sudah tidak iri dengki, sudah tidak menegatifkan orang, sudah tidak gampang menyakiti orang, dan berpikirnya selalu positif. Apakah bisa diraih, pasti bisa bergantung pemimpin-pemimpin kita, bergantung para orang tua, dan bergantung penciptaan kondisi. Tapi sudah lah, enggak usah dipikir. Suatu saat kita masuk pada negara yang paling berbahagia. Ada 10 negara yang paling berbahagia, menurut laporan Bots Happiness Report. 10 negara itu ternyata semua ada di Eropa, kecuali Selandia baru. Dan rata-rata negaranya negara kecil. Serta ada yang unik, yang nomor satu, Finlandia 6 tahun berturut-turut menjadi negara paling bahagia. Kita lihat di tabel ya. Satu, Finlandia. Finlandia ini negara yang pendidikannya juga selalu ranking 1, dan 6 tahun berturut-turut negara paling bahagia. Nomor dua, Denmark, negara bahagia. Islandia, negara bahagia. Ini negara kecil. Israel, itu juga negara bahagia. Dan negara kecil juga. Lalu yang kelima, Belanda. Kita lihat yang keenam, Sweden. Yang ketujuh, Norwegia. Yang kedelapan, Swiss. Yang kesembilan, Luxembourg. Yang kesepuluh, Selandia baru. Satu sampai sembilan, itu berada di Eropa. Dan negaranya kecil. Ya, seperti Jawa Timur lah luasnya. Seperti Jawa Barat. Tapi yang memang negara bahagia, masa kita iri dengan jumlah negara penduduk yang rendah dan yang penting peradabannya tinggi. Kapan ya kita menjadi negara yang berbahagia? Suatu saat keturunan kita akan menciptakan negara yang bahagia. Ya. Nah, lihat tabel lagi. Sepuluh negara yang tidak berbahagia. Sepuluh negara yang tidak berbahagia itu. Satu, Afghanistan. Ya jelas, ini negara melarat, negara perang terus. Dan negara yang saling tidak percaya satu dengan yang lain. Negara yang pengaruh kelompoknya sangat tinggi. Dan habis energinya untuk perang. Yang kedua negara Libanon sama, ini juga tipikalnya perang terus. Libanon. Sierra Leone, ini juga negara yang sedang kacau. Jimbabwe, urutan keempat, ini negara yang mata uangnya sangat rendah. Kongo, ini di Afrika ya. Kongo. Lalu yang keenam Botswana. Tujuh Malawi. Delapan Gomoro ya. Sembilan Tanzania. Sepuluh Zambia. Zambia. Nah, sepuluh negara itu rata-rata ada di Afrika dan ada di Asia Barat. Kita yang antara bahagia dan tidak. India nggak masuk, Cina nggak masuk, Indonesia nggak masuk, Brunei nggak masuk, Malaysia nggak masuk. Artinya bisa bahagia dan bisa tidak. Nah, itulah negara paling bahagia dan negara yang tidak bahagia. Aman, Indonesia nggak masuk negara yang tidak bahagia. Tapi, tidak juga masuk di negara yang paling bahagia. Sampai di sini, ayo bangun kebahagiaan kita supaya negara kita selalu bahagia. Salam, Kak Yano Bintang. Audio Jungle Terima kasih.